Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu motor baru ini adalah bus Avan TH9 ya dengan livery McHoliday dan untuk liverynya ini saya suka banget karena lumayan simpel ya enggak terlalu banyak aksesoris walaupun stikernya juga lumayan simpel saya suka banget untuk liverynya ini untuk status modnya seperti biasa ini modnya sel ya dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid Madyawan dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup Avanti series Oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan mereview untuk modnya ini ya dan untuk penampakannya seperti ini ini keren banget ya untuk modnya kita cek pertama untuk bagian perlampuannya dulu untuk lampunya disini seperti biasa ya menggunakan lampu Avanti H9 dan ini kita putar balikan dulu ya supaya tidak silau untuk perlampuannya seperti ini mantep ya untuk lampunya tentunya modsel dari ASX FM ini tentunya sudah normal ya untuk perlampuannya dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian sennya ya mungkin kita cek untuk lampu hazardnya dan lampu hazardnya disini sudah terlihat sangat normal ya enggak ada bug jadi tidak dapatnya dan untuk wipernya juga perputarannya sudah normal dan ngomong-ngomong ini untuk mesinnya menggunakan mesin Mercedes-Benz 1626 ya ini versi yang terbaru tentunya sudah space frame ya atau bagasinya itu tembus jadinya untuk mod ini itu bisa dipasangkan atau dimasukkan kendaraan seperti motor ya mungkin karena untuk bagasinya kan sudah plong ya jadinya bisa langsung dimasukkan oleh motor jadi untuk space bagasi itu bisa dimaksimalkan ya untuk barang-barangnya jadi mantap banget dan untuk perlampuan belakangnya tentunya sudah normal ya ini untuk bagian teksturnya ini saya suka banget dan ini untuk bagian interiornya karena bus ini menggunakan pintu sopir jadi untuk bagian pintu sopir itu seperti ini ya dan terlihat disini agak lumayan rendah ya untuk pandangannya jadi beda sama yang sasis premium pada umumnya dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian animasinya ya mungkin untuk animasinya yang pertama adalah suspensi untuk yang kedua adalah membuka bagian bagasi ya dan terlihat disini untuk bagasinya sudah tembus dan yang ketiga ini adalah membuka bagian mesin dan disini untuk mesinnya sudah tiga dimensi jadinya mantap banget ya oke mantap dan ngomong-ngomong ini adalah varian yang untuk catnya itu menggunakan Dove ya mungkin jarang banget motor-motor yang menggunakan catnya Dove kebanyakan kan yang ada efek pantulan ya tapi ini efek Dove mungkin efek Dove-nya karena ini berwarna putih jadi kurang kelihatan ya apalagi di busit versi sekarang itu untuk kendaraan mod itu semakin silau ya atau kecerahannya itu terlalu berlebihan atau exposure-nya itu terlalu over gitu tapi disini jika menggunakan warna atau dasaran hitam itu bakalan ngedove ya seperti pada bus BGU ya biasanya ada yang livery-nya pakai Dove ya kalau nggak salah dan ini kita berhenti disini saja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini dan bila ada kekurangan atau salah ketahuan saya mohon maaf saya Fabrizabton Channel salam bujit mania